ini atapnya aja sampai penuh barang ini tuh apa sih pak jok ya pak? iya itu jok jok mobil apa jok apa? bukan jok sofa jok sofa oh jok sofa oh ini maaf ya ini kantor ini berarti selain bapak borongan rumah dari kantor dari rumah sakit dari rumah sakit juga pak ada aduh apa bapak beli apa dari rumah sakit? ada tempat ini rumah sakit itu kondisinya kita tebalikin ini lanjang rumah sakit? iya ini kalau kayak gini siapa yang bakal beli pak? jadi ada juga orang yang sakit dia perlu ranjang yang bisa naik turun nah dia bilang gini ini bapak coba jual berapa pak? kalau kayak gini nih 1 juta setengah 1 juta setengah guys apa ya? pak tapi serem gak sih pak kalau ranjang rumah sakit gini? bapak kenapa nih pertanyaan saya kenapa ranjang rumah sakit tidak dimasukkan ke dalam mal ini? pasti bapak takut kalau ada yang ngikut sampai ke dalam mal ya kan pak? muat gak muat ya pak gak muat ya pak udah bener pak pak sekarang saya mau nanya barang apa yang gak laku-laku selama mal ini pertama kali hari buka sampai hari ini belum terjual-jual coba tunjukin pak? ada di dalam ayo kita kesana yuk yuk lagi nyari apa lagi nyari apa? lagi nyari lampion sebenernya buat di kamar inilah pengantin baru ya lagi nyari lampion biar kamarnya reduk-reduk asal ya nah kita mau nanya sama baby sama ayangnya dulu ya pengen saya ini lagi nyari apa? aku lagi nyari lampu lampion lampu lampion untuk? untuk di kamar di kamar untuk di kamar buat apa? lampunya ke kerana nih ya kan? biar redup ya biar redup bener tapi udah dapet ini lampionnya? belum dari cari sih oh sering ke tempat-tempat kayak gini mbak? pas udah sering kesini? aduh masih baru sih baru sih terus time malah kesini oh iya tau dari mana? aku kan ngeliat di tiktok oh iya oh terus kamu expectnya lampu yang kayak gimana? kursi-kursi gitu gak sih? aku bantuin cari sini 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 pak ini kebetulan saya saya tahu sama MR1nya aku mau rongsok satu sini sini mbak? mas? nah ini nih lampu kecil-kecil nih ini lampu tidur cari yang lebih klasik lagi? iya oh udah lihat ya? ada hampir semua sih belum ada yang 100 tuan lampu tidur kayak gitu memang berapa jualnya pak? 100 biasanya 100? oh menurut kamu kalau misalnya kayak gitu 100 terus make sense apa enggak? worth it sih worth it ya? kemahalan atau enggak? enggak sih ini enggak ya? di rata-rata worth it gitu ternyata sepeda motor guys yang gak laku-laku tuh masih laku cuman yang gak laku-laku nih apa itu pak? ini ada di odio lama ada tip lama ada yang masih 14 tahun yang lalu masih ada di sini kayak ini nih betamak betamak tuh ya karena sekarang kan udah zamannya udah berubah pak makanya ya orang gak nyari lagi jadi ini mah siapa juga yang mau nyari? tapi ini kalau dicolokin masih nyala pak? ya musti banyak doa lah hahaha pak tapi ini saya mau nanya pak iseng aja nih kepikiran tadi pak semua orang berarti boleh datang bawa barang jual ke bapak bapak pasti beli? pasti beli, pasti tawar masalah ini ini kepikiran iseng aja pak ya mohon maaf nih mudah-mudahan bapak gak tersinggung kalau ada orang habis nyuri terus tiba-tiba barang jual disini saya tahu tahu dari mana bapak? tahu ilmunya ah gimana caranya pak? karena udah pernah masuk lima hari hah? 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 wah hahaha 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 kalo saya kalo beli orang nih keliatan kan dia kalo dia anak muda bocah gitu kan dia bawa sini barangnya bagus pasti tanya siapa? bapak lu ya? gak mau beli oh gitu pernah juga kesini dijual gak pikir barang jelek ya bapaknya dateng marah-marah ya tuh pulangin hah bapak kira rugi dong? gak juga sih kira duitnya yang sudah bapak kasih gak usah biarin aja oh udah kelam aja ya iya pak ini sekarang saya mau nanya pak barang yang paling mahal bapak jual disini yang mana? ini motor nih helikopter aja gak nih pak? hahaha ini harganya 9 juta tapi ini 13 juta ini 13 juta nih ini versi mas ucok nah ini 13 juta kalau ini yang biasa ini? ini yang biasa ini 9 juta aja guys masih bisa ditawar ya kita mulai dari 500 ribu ya pak ya hahaha hahaha kan ada disini sama disana ada 2 tempat oh ada 2 tempat ini ya? yang ini namanya Mall Rongsok yang disana Wisata Rongsok Wisata Rongsok itu buat apa pak? jadi disana barang yang baru dateng taruh disana yang bagus-bagus langsung oh ini tuh sudah sortiran hasil sortiran taruh disini di mall wah aku pengen lihat dong pak yang tempat itu tempat sortir-sortir boleh gak disana pak? ini disana namanya Wisata Rongsok ayooo ini jadi sudah tempat yang berbeda pemirsa ini adalah gudangnya Mall Rongsok namanya Wisata Rongsok ini Wisata Rongsok ini tempat jadi kalau dateng barang baru iya pak maunya beberapa pusu gitu kan iya baru masuk sini dulu baru kita bagi kesana yang bagus-bagus yang jelek taruh disini oooh ini apa ya mas ya? mas tambungan gua bersing bersing oh ini apa sini itu tempat cuci piring tempat cuci piring ini kayak gini orang-orangnya jual juga ini begini-begini iya lumayan gua dapat lelang sama ini terus bapak jual satuan apa bagaimana pak? berapa nih satunya begini pak 30.000 oh 50.000 satunya guys ya 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 ia ini ini kok kayak baru ya pak ya? iya sekarang bisa ada mesin tech yang tahun 60-an Oo ini ini dijual bapak? atau dapat lelang? Dapet lelang kebetulan ini Dapet lelang Berarti mau jual berapa ini? Ini cuma jual Rp1.500.000 Ini apa nih Pak? Kok ada komputer-komputer segala? Iya dagang komputer disini Jadi untuk TV komputer adunya disini Lah ini lagi siapa ini? Jual online? Jual online? Ternyata sudah bergerak online juga Pak Mirsa Luar biasa sekali Oh mohon maaf Ini mah bukan jualan Pak Lihat-lihat Pak Kerjaan Ini kerjaan ya Bisa-bisanya lu Tidak jelasin ada kamera ada bose Malah main lu Yang paling laku di online apanya? Ya tapi di komputer sama Oh komputer? Komputer biasanya laku berapa? Maksudnya jual satu berapa? 250.000 250.000 Kalau monitornya Kalau komputernya 500.000 400.000 CPU kan? Kalau laptop gitu berapa Pak? Laptop sekarang 400.000 Sekarang 600.000 Tergantung jamannya aja Kira-kira lebih laris mana? Dari online atau dari sini? Kalau untuk masalah komputer? Online sukses Online lebih laris? Sukses Mas Ya semangat Nah pemirsa asal-usir balik lagi kabar-kabar ya Terima kasih banyak saya pamit dulu Dadah Terima kasih Pak Utaupun dadada Dadah Dadah ledah Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!